Oke guys, balik lagi di Real Adventure Tokoh penyediaan-alat outdoor ataupun traveling Nah, kali ini saya bakal nge-review Tas Daypack yang ada di sebelah saya ini Yaitu Tas Imperator 01 ini Dimana tas ini sangat keren sekali Sangat Enegan, timper, namun kece Untuk kalian traveling ke luar kota Ataupun bilas ke luar kota Bagaimana spesifikasinya dan bagaimana Kompertemennya di dalamnya dan Slot shot ya, mari kita review bersama-sama Nah, untuk Tas Imperator ini Dia memiliki Kompertemen disini ada Satu, dua, tiga Tiga kompertemen Dan Tas ini memiliki dimensi 50 x 24 x 20 cm Dengan kapasitas 24 liter Tas ini sempat menjadi Kualitas Bestseller dari Kaliber Sangat-sangat lari sekali di pasaran Namun untuk saat ini Untuk kata Bestseller sih Sudah menurun karena Perkembangan apa namanya Desain-desain baru dari Kaliber Dan tentunya dengan Kompertemen-kompertemen dari Kaliber yang lainnya Sehingga Tas ini menjadi turun dari Bestseller ya Tapi tetap Tas ini masih laku banget Masih keren banget Mari kita review bareng-bareng disini Nah, di depan sini dia Ada satu buah slot Dengan Velcro Di sini ya Cukup dalam Sampai sini Sampai tulisan Kaliber Tuh, oke Kalian bisa nyimpen barang kalian Di depan sini Jadi bisa membuat banyak barang Kebaruan kalian Oke, lanjut ke kompertemen Di depan sini Kita buka Nah, di dalam sini Dia warnanya cerah Seperti Kaliber-kaliber lainnya Di sini banyak sekali slot Seperti biasa Ada gantungan kunci Dari sini ada satu slot Dengan Velcro Cukup dalam Tuh Cukup dalam ya Seperti ini Dan di sini ada satu slot Dengan zipper Dengan dilapisi jaring Kalian bisa minyak barang disini Disini banyak slot juga Slot-slot dengan jaring Tuh ya Disini pun juga ada Slot dengan jaring ya Seperti itu Untuk kompertemen dalamnya Lanjut aja Kita ke kompertemen lainnya ya Nah, kompertemen selanjutnya Yaitu yang ada di depan sini Kita buka Nah, ini dia Dalamnya Tenggaknya tidak Besar Kira-kira Saya besar Cuma ada satu bus Slot dengan jaring Disini Mandanya sama Cerah Oke, langsung aja Kita ke kompertemen utamanya Kompertemen utamanya itu Spesial sekali Dia Ininya di belakang Jadi di belakang sini Muter ke depan sini Muter lah pokoknya Oke Kita buku dulu Eh, buku Buka dulu Lock buckle-nya Kanan dan kirinya Buka zipper-nya Buka zipper-nya Nah, seperti ini Untuk kompertemen utamanya Warnanya cerah juga Disini dia ada satu buah slot Dengan busa Untuk busa belakangnya Sangat tebal Tapi untuk busa yang ini Kayaknya yang ini Busa tapi cukup Tambah juga Lebih ke TVC Tapi ada busanya lah Jadi safety sekali Buat kalian Dalam laptop Dengan ukuran 15 cm 14,5-15 cm Masih masuk ke sini ya Sangat besar Kalian bisa menyimpan Baju kalian disini Menyimpan buku-buku kalian Kalau misalkan kuliah Atau kerja Ngerjain Baik-baik tugas lah Pokoknya gitu lah Simpan disini ya Kita aja langsung Ke bagian lainnya Pada tas ini Nah, pada kanan dan kiri tas ini Terdapat satu buah slot Buat nolong botol minum Di kanan dan kirinya Iya Botol minum Jadi kalian tidak perlu Repot-repot Taruh di dalam tasnya Oke, lanjut aja Kita langsung Kedalam tasnya Nah, di dalam tasnya ini Eh, di dalam tas Maksudnya di belakang tasnya Bagian belakangnya ya Misalnya Sorry Untuk Apa namanya Talinya Tali pundak dia punya Tebal Busanya Oke punya Tebal juga Ini juga tebal Tuh Tebal ya Pokoknya empuk kali lah Empuk sangat ini Kaliburnya ya Buka Ini ada Ada velcro Di sini ada Buat untuk slot Tuh Dalam ya Kita tujuannya Untuk apa Pakainya di sini Ada slot Ya Kalian lihat lah ya Slot Di sini Kayak gitu ya Slot lah Ini pernahkah tau Kalian ada slot Oke ya Yang disertai dengan Tali dada Dan juga Tali pinggang Di sini Dengan Penggunaan lock buckle Ya Tuh Oke Di atas ini juga Sudah dilengkapi Dengan include Range cover Sehingga Yang tidak perlu Khawatir lagi Misalkan terjadi Hujan Ataupun Panas Atau Baik debu Jadi Ters kalian Tetap Bersih Tidak kena debu Kerennya lagi Di sini Range cover Warna yang gelap Hitam Dengan refleksif Cahaya Tulisan caliber Seperti biasa Nah Itu aja Review singkat Tentang tas Dipe caliber Imperazor 01 Ini Buat kalian yang ingin Pesan atau membelian Silahkan cek Deskripsi Yang ada di bawah Atau langsung Kunjungi website Kami Yang ada di bawah Video ini Atau langsung Aja Kunjungi marketplace Kita Yang ada di Tokopedia Shopee Ataupun Bukalapak Dengan Nama toko Ryuk Adventure Dan buat kalian Yang ingin Minta request Video Video tas lainnya Silahkan Tinggalkan Comment di bawah Dan jangan Kalian Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Channel Ini Dan Aktifkan Lonceng Notifikasi Kalian Agar Tidak Ketinggalan Review Tas lainnya Dan Sampai Jumpa Di Review Tas lainnya